Saya berbayang, berbayang Inilah deklarasi Islamic State of Iraq and Syam atau yang lebih dikenal dengan ISIS di Indonesia Seratusan orang mengikuti deklarasi yang dilakukan di sebuah tempat pertemuan di Ciputat, Tangerang, Banten ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendata tak kurang dari 30 orang telah resmi bergabung dalam ISIS Sebagian besar adalah mantan pelaku atau narapidana teror di Indonesia dan ini dinilai sangat mengkhawatirkan Iya memang urgent sekali tuh karena ISIS ini sebetulnya kalau kita melihat tujuannya itu tidak lain kelanjutan daripada Al-Qaeda Nah kita sudah tahu Al-Qaeda lah yang menginspirasi banyak kelompok di Indonesia ini melakukan aksi teror Nah kan kalau menurut rekan-rekan di beberapa negara Arab sana seperti Mesir, Jordan itu itu terang-terangan menyatakan bahwa ISIS ini justru lebih berbahaya daripada Al-Qaeda Osama bin Laden karena waktu Osama bin Laden itu musuh utamanya itu ya barat Nah sedangkan sejak Iman Jawahiri ini membentuk jabat Al-Nusrah kemudian muncul ISIS ini itu justru diperintahkan menyerang negara sendiri negara-negara Islam yang menurut kacamata mereka belum berdasarkan syariat Islam versi mereka Tak hanya berbahaya mereka para penelitian